PEMILU Saudara dalam kajian hukum pengawasan tahapan pemilu, Panuaslih Kabupaten Nacotengah menginstruksikan Panuas Jamdaerah untuk mencermati daftar pemilih sementara dan mengawasi daftar pemilih tetap tambahan atau DPTB. Ya, diharapkan dalam pelaksanaan pemilu dapat berjalan dengan damai dan kondusif tanpa adanya kecurangan maupun pelangkaran. Dalam melakukan pengawasan tahapan pemilu yang akan digelar pada tahun 2024 mendatang, Panuaslih Kabupaten Nacotengah menggelar kajian hukum pengawasan tahapan pemilu dengan tujuan untuk memantapkan pengawas pemilu kecamatan dalam melakukan tugas. Dalam kegiatan pengawasan pemilu, para pengawas pemilu kecamatan harus melakukan pencegahan dan pengawasan dengan melaporkan secara rutin proses tahapan pemilu yang ada di kecamatan masing-masing dan menjalankan tugasnya sesuai dengan undang-undang. Divisi Hukum Pencegahan Parmas dan Humas Panuaslih Aceh Tengah Ismail Muammar mengungkapkan dua tahapan yang kini telah berjalan berarsiran. Oleh sebab itu, perlu solidaritas dan sinergitas untuk menyikapinya agar seluruh lapisan masyarakat yang ada di Kabupaten Aceh Tengah ikut serta dalam Pesta Demokrasi Pemilu 2024 mendatang. Dengan pembekalan yang diberikan, sebagai upaya komitmen Panuaslih dalam mengedepankan pencegahan serta pengawasan ke setiap tahapan dalam menyukseskan pemilu 2024 mendatang. Dari Takengon, Aceh Tengah, Mutia, TVRI melaporkan. Dari Takengon, Aceh Tengah, TVRI melaporkan. Dari Takengon, Aceh Tengah, TVRI melaporkan. Dari Takengon, Aceh Tengah, TVRI melaporkan.